...menjadi lebih maju, umur, dan ramah dalam pelayanan kepada masyarakat. Ya Allah, Tuhan, ya Maha, pengasih kepada negara dan bangsa... Suasana berbeda tampak di Dinas Kesehatan Kabupaten Blora pada Kamis pagi 7 Juli 2022. Apel pagi yang biasanya dipimpin Kepala Dinas, kali ini dipimpin langsung oleh Bupati Blora Haji Arief Rohman SIPMSI. Bupati yang akrab di Sapa Mas Arief ini melakukan aktivitas dengan ngantor di Dinas Kesehatan untuk memberikan pengarahan dan pembinaan ASN. Tidak hanya ASN yang terdiri dari PNS, CPNS, dan PPPK, namun pembinaan juga diberikan kepada tenaga honorer. Dalam apel ini, Bupati berpesan agar peningkatan pelayanan kesehatan harus terus diupayakan. SDM Kesehatan harus mampu berinovasi dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Bupati juga mengingatkan bahwa tugas pembangunan kesehatan di Kabupaten Blora masih banyak, seperti penanganan stunting, percepatan vaksinasi booster, penurunan angka kematian ibu dan bayi, dan lainnya. Saya atas nama pemerintah Kabupaten Blora menyampaikan apresiasi pengarahan setingin-tingin pada seluruh jajaran jabat dan juga ASN di lingkungan DKK Kabupaten Blora yang sudah memberikan sumbang sehnya, tenaganya, pengabdiannya dalam rangka untuk kita melayani masyarakat. Kedepan kami berharap semangat untuk pelayanan kepada masyarakat ini harus tetap semangat dan menginiatkan ikhlas untuk bagaimana Bapak-Ibu semua memberikan pengabdian terbaik untuk bangsa dan negara. Untuk para B3K dan CPNS kami ucapkan selamat, Anda adalah termasuk manusia-manusia beruntung, ini ada B3K 49, CPNS 22. Saat yang lain belum punya kesempatan, banyak dengan semua diberikan kesempatan. Tentunya, amanah yang sudah diberikan kepada B3K dan CPNS baru ini harus dinyatkan juga untuk bagaimana mengabdi kepada negara, pada bangsa, memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Karena ini adalah garda terdepan untuk memberikan pelayanan di masyarakat. Kami minta dan dengan semua juga menata liat bagaimana setelah diangkat menjadi B3K dan CPNS ini dengan pengabdiannya harus lebih. Ini saya berharap ketika dulunya mungkin masih honorer atau belum B3K dan CPNS, tentunya sekarang harus menjadi contoh, baik contoh di lingkungan kerjanya maupun contoh di lingkungan masyarakat. Usai apel bersama, Bupati selanjutnya menyerahkan 6 unit mobil ambulans. Pengadaan tahun 2022 yang bersumber dari APBD Kabupaten dan DBH CHT kepada 6 Kepala Puskesmas, di antaranya Kepala Puskesmas Kapuan, Jiken, Sambong, Blora, Todanan, dan Japa. Tim Liputan melaporkan